Pengacara Rudiana curiga keberadaan HP Vina, kenapa ada di saku Eki? Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, kembali mencurigai ponsel atau HP milik almarhumah Vina Cirebon yang tak ada di genggamannya saat kejadian 8 tahun silam. Pitra Romadoni mempertanyakan, jika benar HP yang dijadikan bukti tersebut benar milik Vina Cirebon, mengapa berada di saku celana Eki, yang notabenenya pacar Vina? Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meragukan handphone yang dijadikan sebagai bukti adalah milik Vina Cirebon. Pasalnya menurut Pitra Romadoni, handphone tersebut justru ditemukan di saku celana Eki saat tragedi di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Isi handphone seolah menjadi babak baru dari kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu menemukan hasil ekstraksi handphone Vina dalam berkas terpidana. Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa pada pukul 22 waktu Indonesia Barat Vina masih berkomunikasi lewat handphone bersama Widia Sari dan Megalestari. Runutan waktu ini menunjukkan perbedaan dengan isi kesaksian dalam sidang kasus Vina yang menyebut Eki dikejar terpidana di SMP 11 Cirebon pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Walau begitu Pitra Romadoni justru tetap meragukan keaslian bukti kasus Vina. Bukti digital forensiknya mana, handphone Vina-nya berapa, yang diwe itu apa kepada siapa dari siapa, percakapan itu tentang apa, harus jelas. Kalau cuma bilang wah-wah, yang goib aja bisa wah, kata Pitra Romadoni. Walau tak percaya itu handon Vina, namun Pitra Romadoni justru mempertanyakan kunci dari handphone tersebut. Handphone itu tidak dikunci sehingga bisa dibuka, semua orang bisa mengakses, kata Pitra Romadoni. Padahal saat malam kejadian kasus Vina, seorang polisi juga bicara dengan Widya Sari dan Mega Lestari. Berarti gak ada kuncinya BBM, kalau di log itu kan hanya Vina yang tahu, berarti semua orang bisa buka itu, kata Pitra Romadoni. Selain itu Pitra Romadoni, pengacara Ibturudiana, curiga karena handphone itu ditemukan di saku celana Eki. Logikanya kata mereka handphone Vina yang paling janggal kenapa waktu kematian di TKP itu handphone berada di saku Eki, kenapa gak di Vina dan handphone itu gak rusak, masuk akal gak itu, kata Pitra Romadoni. Pitra mempertanyakan alasan mengapa handphone tersebut tak berada di Vina sebagai pemiliknya. Padahal diketahui bersama bahwa Eki dan Vina berpacaran. Kalau itu handphone Vina kenapa gak ada di saku Vina, kenapa dimasukkan ke saku Eki, apa kapasitas Eki untuk menyimpan handphone orang lain, bukan masalah pacarannya, kata Pitra Romadoni. Sementara mantan kabar eskrim Polri Komjen, Purn, Susno Duwaji mengatakan hasil ekstraksi handphone menjadi barang bukti yang sah dalam kasus Vina Cirebon. Sebab kata Susno, hasil ekstraksi ini sudah terdapat dalam berkas terpidana kasus Vina. Barang itu didapat dalam berkas, akurat, sah, tapi sayang oleh penegak hukum saat itu baik penyidik maupun jaksa dan hakim tidak dimanfaatkan, kata Susno Duwaji. Menurutnya pun hasil ekstraksi handphone ini bisa menjadi novum dalam sidang PK para terpidana. Ada sudah, tetapi untuk digunakan sebagai alat bukti ini merupakan hal baru, dulu tidak digunakan, sudah ada tapi tidak dipakai. Padahal Kapolri gunakan alat bukti forensik, didapatkan secara sah, kata Susno Duwaji. Susno Duwaji justru janggal terhadap bukti chat antara Andi dan Sudirman yang dijadikan pertimbangan untuk menguatkan pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon. Anehnya ada SMS yang itu tidak ada itu dikarang tapi digunakan untuk membuktikan pembunuhan berencana. SMS dari Andi Andi ini DPO yang dinyatakan fiktif tapi kok ngirim SMS ke Sudirman, kata Susno Duwaji. Ex Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjenpol, Purn, Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi Scientific Crime Investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa Scientific Crime Investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya delapan orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika enam terpidana yang lain kompak mengajukan Pekka, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia. Pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan dua alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya, kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya. Rudiana hadiri upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan, bantah di Copot Kapolri. Ayah Almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara hat kemerdekaan ke-79 ri di kecamatan Suranenggala, kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya dan kita pastikan hoaks, dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar, bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks, kata Pitra dikutip tribunewsbogor.com dari cumicumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok etta kenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di kecamatan Suranenggala, Kapci Rebon, tulis akun etta kenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK dua hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Di ektahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan kabar eskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1, satu minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!